Perlu kita ketahui, karyawan swasta yang berhak mendapatkan bantuan adalah peserta BP Jamsostek yang masih aktif dengan upah di bawah 5 juta per bulan. Nah, apakah Anda adalah karyawan yang berhak menerima bantuan dari pemerintah? Mari kita cek ya. Oke, disini saya akan contohkan menggunakan Google Browser Chrome. Kemudian ketikan disini, https.2-sso.bpcsketenagakerjaan.co.id Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik Enter. Oke, sudah masuk di halaman utama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikutnya kita masukkan alamat email dan kata sandinya. Lalu klik Centang, saya bukan robot. Kemudian klik Gabung. Oke, sudah masuk di beranda BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita pilih yang kartu digital ini. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian kartu ini. Maka tampil informasi kepesertaan. Bekerja di, jumlah tenaga kerja, upah terakhir, pembayaran iuran terakhir, tanggal usia pensiun, masa iuran, jaminan pensiun, program, status kepesertaan aktif, nomor rekening, nama rekening, dan nama bank. Nah, kalau ada nomor rekening, nama rekening, dan nama bank seperti ini, itu tandanya HRD di perusahaan kalian sudah mendaftarkan rekeningnya. Yang nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada nomor rekening, nomor rekening, dan bank, itu tandanya berarti kalian tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, alias tidak didaftarkan. Oke, seperti itu ya. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Goodbye. Bye.